Intro Apa kabar semuanya? Baiknya lebih kenceng lagi dong Bu Apa kabar semuanya? Baik Aku suka kalau energinya kenceng kayak gini Energi yang positif, energi yang baik Dan mudah-mudahan yang ada di rumah juga sama ya energinya Dan kita ketemu tentunya cuma di cerita Dewi Sandra Nah episode kali ini di cerita Dewi Sandra Pengennya sih aku dedikasikan kepada semua wanita-wanita Boleh ya? Yang cowok-cowok ikhlas ya Karena kita semua setuju pasti wanita adalah kehidupan Semua orang pasti lahir dari seorang wanita Dan wanita itu pastinya adalah wanita terhebat dalam kehidupan kita Setuju? Setuju Namanya apa? Ibu Aduh kalau ingat ibu juga pastinya Kalau aku pribadi sedih banget karena ibu sudah almarhum Tapi untuk semuanya yang masih memiliki seorang sosok ibu Please Ini harus sangat dihargai Harus sangat dicintai Tidak hanya itu Sekarang ini kalau kita ngomongin soal wanita Wanita itu semua sudah hebat-hebat Bahkan wanita-wanita sudah bisa melakukan pekerjaan laki-laki Yang kadang-kadang kita meranggap bahwa Ini mereka lemah Mereka harusnya ada di rumah Tapi coba lihat yang satu ini Sosok yang sungguh luar biasa Dia adalah TNI Angkatan Darat Coba siapa berani lawan? Berani enggak? Beliau adalah Ibu Hermawati Tepuk tangan dong See when you do two jobs You're a mother But you also have this important role Ini buat aku salut banget Satu lagi Ini adalah pilot pertama Dari salah satu maskapai di Indonesia Pilot wanita pertama loh Tahu sendiri kan Untuk masuk kualifikasi menjadi pilot Itu kan susah Perjuangannya luar biasa Semuanya harus sempurna Mata, fisik, psikologis Segala sesuatu Dan beliau adalah yang pertama Sekali lagi tupuk tangan dong Untuk indah Pikir ya Selanjutnya Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Wah ini pokoknya jangan dilawan banget nih Ini benar-benar sangar Tapi sangarnya bukan asal ceplas-ceplos Tidak Sangarnya itu tegas Tegas dan akhirnya bisa membangun Satu kota Menjadi lebih maju lagi Beliau adalah wali kota Surabaya Ibu Risma Dan tentunya kita sangat bangga Dengan wanita-wanita ini Nah ngomongin masalah wanita Saya juga pengen mengundang Salah satu wanita yang menurut saya Hebat banget Mau ketemu sama beliau? Langsung aja aku panggil Oki Setia dan Dewi Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Jangan mosen ya Anda tanpa cerita Dewi Sandra Tenang-tenang Kartini masa kini Masya Allah Dirimu Tadi kan udah dibahas kartini-kartini yang sudah ada Nah menurut aku Oki juga adalah sosok kartini masa kini Amin Yang sudah melakukan banyak hal positif Tapi menurut kamu sendiri Wanita jaman sekarang Di mata Oki itu seperti apa? Wanita jaman sekarang Alhamdulillah kita bebas untuk Menyempendidikan setinggi-tingginya Dengan restu suami Kalau sudah menikah Kalau suami katakan tidak ya di rumah saja Makanya kalau yang mau menikah Tidak suami Yang mau melanjutkan kuliahnya terus Buat perjanjian dulu sebelum menikah Harus kalau setuju kuliah boleh enggak Itu tips Oki ya Iya harus begitu karena ketika kita menikah Kita harus patuh dengan kata-kata suami Intinya seorang perempuan adalah pembangun peradaban Jadi dia punya peran sebagai seorang istri Punya peran sebagai seorang ibu Dan punya peran sebagai anggota masyarakat Kontribusi apa yang kita bisa berikan Untuk pembangun peradaban itu sendiri Masya Allah Jadi wanita-wanita yang ada di sini Maupun yang ada di rumah Ingat kita punya peran yang luar biasa Jangan disiasiakan Dan saya juga ingin mengundang Salah satu bintang tamu Tidak hanya Oki yang ada di sini Langsung aja saya panggilkan Ayu Syita Benar-benar deh hari ini aku senang banget Karena bertaburan bintang-bintang Dan juga wanita-wanita hebat Dan semuanya pakai batik Iya dong Cinta Indonesia Oke Ayo kita metamoforsa kamu Boleh ya kita lihat ya Perubahan dahulu sampai sekarang ini Coba Kenapa? Karena kamu sangat menarik Ini Ini adalah orang yang suka gandar ya Dan sangat berani dalam Pilihan-pilihan potongan rambut Make up Kamu mikir apa? I have a story behind this hair Oke story-nya apa? Aku waktu itu ngecat rambut keseringan Terus? Terus udah gitu It was super frizzy Kayak kering banget Kering banget Terus kalo keramas disisir Terus putusnya setengah gitu Akhirnya aku kayak Potong aja? Bodolin aja deh gitu Untung waktu itu lagi kurus Di antara tiga itu yang ayu banget Mana sih penasaran? Kanan Yang keriting Yang keriting Karena rambut asli aku Sebenernya keriting Kayak gitu Lucu ya? Ini di blue Lucu ya Tapi sekarang jadi perempuan banget Ada apa ini? Ini juga perempuan loh Iya Iya Apa ya? Gak tau Lagi pengen aja manjangin rambut Karena Selama ini Rambut aku kalo panjang itu Extension biasanya Jadi ini asli? Sekarang aku lagi challenge Diri aku sendiri Tapi cantik banget cu Amin ya Allah Amin 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 Oke Dan Ayu hari ini juga Aku pengen ngebahas tentang film Tapi sebelumnya aku pengen tanya pribadi ke kamu Kamu suka aktris Favorit kamu di Indonesia Itu pasti jawaban aku selalu sama Christine Hakim Why? We all know why But I just have to ask Karena I thought legend Atau legendaris itu Biasanya kan High end Terus udah gitu Diba 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 Gitu kan Yang banyak Ternyata aku dapet Sebenernya sebelum main film bareng Aku udah kenal sama ibu Tapi Apa namanya Hanya sebatas Halo ibu apa kabar Gitu Belum pernah ngobrol banget Setelah aku ngobrol Aku dapet ilmu yang banyak sekali dari ibu Terus Kayak Apa ya Aku ngeliat Ibu it's very human gitu Salah satu pelajaran yang dapet dari ibu apa? Banyak banget Misalnya dari method acting Oke Aku tuh bisa menemukan magicnya seorang Christine Hakim Dan aku ngerasa Aku ngerasa Selem banget aku bisa ngerasain itu Karena aku bisa Waktu itu lagi mau adegan Adegan untuk kardinah nangis Untuk mau menikah Dan dia kan ceritanya tertekan sekali Aku ucuk-ucuk masuk ke ruangannya ibu Terus aku langsung cerita Tapi aku tidak bicara sebagai Christine Hakim dan Ayushita I was asking ibu Ibu kenapa mau sih digituin sama Romo Oh jadi udah Jadi kayak kita tuh udah di another world gitu Dan ibu langsung menyambut begitu saja Dan kayak Ya udah akhirnya aku nangis-nangisan Berdua terus udah gitu You know what Selama Kamu lihat Kamu udah nonton kan? Selama aku duduk di pelaminan itu Kalau ada kamera lagi di balik aku Itu ada ibu Christine Hakim duduk di pelaminan aku Sampai selesai take Wow Cuman nih ngeliatin aja Kayak memberikan energinya tuh bisa sampai Dan aku tuh nangis tuh Kebayang Dan aku tau pasti semuanya juga ingin Merasakan energi ibu Christine Hakim Melihat magicnya langsung-langsung aja Kita panggilkan ibu Christine Hakim Oh my goodness Ibu Thank you Senang-senang ibu please silahkan Ibu masuk yang keluar lagunya Ariana Grande Semuanya pasti Ini kayak anak kecil yang lagi ngefans Ketemu sama bintang favorit dia Terus langsung speechless Tapi jangan kemana-mana Karena kita akan ngobrol langsung Sama ibu Sama Ayu Dan juga Oki Tetap dicerita Dewi Sandra ань Amin Thank you All right 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 gateway We're